Mementum kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di IKN ternyata tidak hanya tentang rapat atau diskusi serius, namun juga tentang momen kebersamaan. Ya, Kepala Negara bisa menikmati waktu bersantai bersama para menterinya. Terlebih, kegiatan santai ini dilakukan setelah seharian melakukan sejumlah agenda kerja di IKN. Para menteri yang hadir di tengah Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Pernanaman Modal, Bahle Lahadalia, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. Santap malam ini semakin hangat saat lantunan musik mengiringi keakrapan mereka. Tak ketinggalan beberapa menteri unjuk kebolehan dalam memainkan alat musik dan bernyanyi yang menghibur kepala negara. Ridwan Kamil selaku Kurator Pembangunan IKN mengatakan Presiden Jokowi selalu tampak ceria jika sedang bermalam di IKN. Ini menandakan apa? Suasana, ada semangat optimisnya melihat mimpi menjadi kenyataan, glampingnya juga di tengah hutan. Kalau banyak pohon itu oksigen turun, jadi lebih relax kan. Ditemani orang-orang yang menghibur juga. Abang Pak Bahlilah, Pak Erik, saya. Nah, ada sekarang lucu juga lah ya. Jadi, ternyata itu mahal ya. Ya, memang urus negara berat, tapi harus ada momen-momen yang relax, yang sifat. Bapak sering ketawa-ketawa lepas, luar biasa. Jadi, saya kira ini peristiwa bersejarah ada di memori saya. Tim Liputan DAE TV